jumpa lagi teman-teman sekarang kita melanjutkan ke tutorial kita cara membuat wibon ramadhan sale ya di sini yang kedua kita nanti akan bagikan cara downloadnya ada di durasi ketiga menit bagaimana tampilannya kita coba dulu ini yang pertama ini yang kedua ini yang ketiga dan ini yang keempat ya ada empat tampilan nanti ini kita dibagikan secara gratis sebelum didownload silahkan simak dulu tutorialnya kita langsung saja pada tutorialnya Oke teman-teman seperti biasa kita buka dulu satu buah page kosong ya dari PowerPointnya caranya kita bisa masuk file terus bisa masuk blank presentation kalau sudah kita klik saja setelah itu untuk textbooknya teman-teman silahkan bisa dihapus di-delete saja kalau sudah di-delete disini kita ganti dulu untuk desainnya ada bagian desain terus disini ada slide size ya kita pilih saja untuk slide size nya disini ada custom slide pada dasarnya kita akan membuat ukuran segi empat jadi panjang dan lebar itu harus sama untuk ukurannya silahkan dan teman-teman bisa disesuaikan ini kita kopas saja ya teman-teman di copy lalu dipastikan pada bagian atas jadi ukurannya sama 19,0,0,0,5 dan 19,0,5 kita tekan OK disini dipilih saja untuk maximize kalau sudah tinggal di tekan OK oke disini sudah ada satu buah kampas selanjutnya kita buat satu buah sep ya disini caranya bisa kita masuk pada tab ribbon insert setelah itu teman-teman silahkan dipilih ada sep lalu ada bagian sep ya disini rectangle rectangle oke kita gambar saja sesuai dengan ukuran teman-teman seperti itu setelah itu silahkan dihilangkan untuk outline nya oke outline nya dihilangkan dan untuk filenya kita buat menjadi gradasi caranya teman-teman sama ke tab format lalu ada save field terus ada gradient lalu dipilih pada more gradient otomatis akan tampil di bagian sebelah kanan yaitu tab pada format save ya oke sekarang kita buat gradasi nya kita bisa masuk pada menu gradient field oke kalau sudah teman-teman disini gradient nya bekas tadi ya bekas saya membuat tutorial jadi untuk default nya di PowerPoint biasanya kalau tidak salah teman-teman tampilannya nanti seperti ini ya untuk gradient nya kita ganti saja untuk gradient nya disini untuk mendapatkan file silahkan klik halaman link download yang ada di deskripsi setelah itu nanti teman-teman akan dibawa kepada halaman blog cari tombol download biasanya paling bawah ketika diklik nanti akan langsung dibawa ke Google Drive silahkan di download dan selamat anda bisa mendapatkan file desainnya secara gratis tentu dengan dibaca ketentuan dalam pemakaiannya terima kasih ini kita gunakan 2 gradient stop saja jadi kita buang yang ini yang ini sama juga kita buang kalau sudah teman-teman bagian sebelah kanan dan disini kita ganti untuk warnanya bisa menggunakan warna yang lain atau bisa menggunakan more color disini untuk more color nya ada bagian hex ya kita ganti kodenya yaitu 53519A ya sekali lagi teman-teman 53519A oke ini untuk warna ungu kita tekan oke dulu dan di bagian sebelah kiri lakukan hal yang sama ya seperti yang tadi pilih color lalu ada more color pada bagian hex silahkan dimasukkan disini kodenya teman-teman kita ganti menjadi radial oke dan pada radial disini kita bisa atur pada kodenya dan tekan 32d5f kalau sudah kita tekan oke saja ini untuk warnanya kita silang ya teman-teman kita tukar maksud saya di sebelah kiri untuk warna yang cerah dan di sebelah kanan untuk warna yang gelap di sini untuk tipenya masih linear kita ganti menjadi radial oke dan pada radial disini kita bisa atur pada bagian direction nya lingkaran bagian caranya itu ada di tengah ya seperti ini jadi ini sudah di tengah tinggal kita atur untuk bagaimana warna yang mendominasinya di sebelah kiri maksud saya di luar itu adalah warna ungu ya atau biru tua kalau yang di tengah itu adalah warna lebih terang seperti itu oke kalau sudah teman-teman sekarang tinggal kita masukkan untuk asetnya disini sudah kita buat di bagian aset menggunakan aplikasi pektor teman-teman bisa masuk dengan insert picture monitor this device terus dipilih silahkan bagian mana tempat menyimpannya disini saya sudah menyimpan pada bagian folder yang sudah saya siapkan yaitu beberapa aset yang sudah dibuat digunakan aplikasi desain pektor jadi ini tinggal pakai saja berdasarnya nanti kita akan jelaskan cara pembuatannya oke kita kita insert dulu ya ini adalah gambar-gambarnya teman-teman kita grup dulu ya oke sekarang kita ungroup oke ya seperti itu pertama disini ada bintang ya bintang itu teman-teman bisa saya jelaskan satu-satu tapi kalau dibuat secara keseluruhan ini akan lama dan terlalu jenuh jadi sengaja dibuat asetnya tetapi saya akan di presentasikan saja kalau teman-teman ingin membuatnya dari awal dipersilahkan kalau mau ingin menggunakan tabletnya juga dipersilahkan disini masih dalam bentuk pektor teman-teman jadi walaupun di perbesar itu tidak blur ya oke cara membuat bintang caranya teman-teman bisa kita membuat insert saja di seperti yang tadi ya yang kita gunakan oke caranya kita masuk menu insert terus ada set terus ada bagian star ya atau bintang silahkan dicari setnya teman-teman ada di bagian bawah ya di sini ada lima poin ya atau bintang ya kita gambar saja seperti itu untuk bintangnya disini kita kasih warna putih ya teman-teman warna putih terus outline nya juga dihilangkan kalau sudah disini ada handle warna kuning untuk mengukur dari lekukan bintangnya boleh silahkan disesuaikan sesuai selera kalau sudah disini ditandapintakan ada cahaya ya cahaya yang keluarnya itu teman-teman cara menggunakannya bisa menggunakan efek shadow ya di sini ada bagian shape effect terus ada bagian shadow terus ada bagian presetnya disini ke outer ya teman-teman dipilihnya outer terus pada bagian di sebelah kanan di sini bagian efek shadow nya bisa diganti ya pada bagian format setnya ini menjadi warna putih dan untuk blurnya dinaikkan teman-teman seperti itu transparasinya dikurangi seperti itu jadi blurnya bisa diperbanyak dan ukurannya juga masih bisa diatur Oke seperti itu itu untuk blurnya dan untuk distance nya blurnya ini untuk posisi dari cahaya nya ya seperti itu bisa digunakan Oke teman-teman nanti tentu tidak seperti yang ada di desain faktor ya karena memang pada dasarnya ada kekurangan dan juga ada kelebihan dari aplikasi itu sendiri itu jadi kenapa admin juga menggunakan aplikasi faktor yang lebih mudah dan tentu di sini digunakan supaya lebih bermanfaat di convert menjadi powerpoint Oke seperti itu kita lanjut ya ini cara membuat bintang kurang lebih seperti itu kalau mau membuat di powerpoint sekarang di bagian yang lainnya ini untuk bintangnya teman-teman bisa kita paskan dulu untuk bintang selanjutnya ada bagian pattern ya ini adalah pattern dari aplikasi faktor tentu ini sulit ya kalau dibuat digunakan di powerpoint ya kalau dibuat ulang karena ini ada beberapa triknya seperti penggunaan move penggunaan rotate itu biasanya aplikasinya adanya di aplikasi desain faktor makanya kita tidak menggunakan di powerpoint tinggal di import saja seperti itu selanjutnya teman-teman ini ada lingkaran tentu ini mudah cara membuatnya sama saja ya seperti membuat lingkaran hanya pada bagian belakangnya ini disini ada transparansi cara mengatur transparansi seperti yang digunakan ini masih bisa di ungroup ya teman-teman tinggal di ungroup dulu kita cek bagaimana untuk pengaturan transparansinya ungroupnya dua kali ya Oke di bagian belakang disini transparan itu ada di bagian solid terus ada di bagian transparansi disini ya seperti itu itu untuk transparansinya bisa dilihat teman-teman ini sudah perubahannya ya ini untuk transparansi dan hal-hal yang lain juga samalah untuk transparansi ada di sebelah kanan selanjutnya untuk bentuk-bentuk bebas ya seperti bentuk kubah atau bentuk mesjid itu sebenarnya bisa juga dibuat di dalam powerpoint tetapi karena templatenya disini empat kalau misalkan dibuat digunakan di powerpoint itu dibuat dari awal sangat mencinta waktu ya teman-teman jadi kita persimple saja contoh misalkan kita mau membuat satu buah kubah ya disini caranya sama teman-teman bisa menggunakan retangle yang pertama ya melakukan retangle seperti ini terus kita outline-nya sama dihilangkan dan pada bagian supaya bisa di custom itu melakukan melakukan seperti ini bisa di bagian edit shape ya lalu ada edit point teman-teman bisa dilihat disini poin-poinnya bisa diganti ini untuk dinaikkan ke atas caranya disini saja di klik kanan terus ada endpoint tentu silahkan dinaikkan seperti itu lalu pada bagian dan kubanya ini masih bisa di custom ya tentu ini juga sama akan menyinta waktu juga daripada waktu kita lama maka ada baiknya kita tinggal di impor saja seperti itu itu cara meng-customnya teman-teman silahkan kita nanti bisa di eh dibuat coba ya untuk eksperimennya kita lanjut dulu ini kita skip dulu teman-teman untuk cara pembuatannya begitupun hal-hal yang lain di sini ya tinggal di eksperimen saja lanjut kita masukkan yang lingkaran saja di sini untuk bagian untuk fotonya teman-teman atau bagian modelnya simpan di sebelah kiri seperti itu nanti kita sesuaikan ini untuk awan Oke untuk awan sebentar ini harus dinaikkan dulu ke atas semua ya klik kanan lalu bring to frontnya ini untuk frame nanti ini juga banyak teman-teman di sedikit penjelasan di dalam pembuatan lentera ya di sini ini sama ini masih bisa dianggurup lagi ya karena ini masih faktor hanya nanti berubah hilang dari bagian style nya seperti blur gradasi ya seperti yang teman-teman bisa dilihat disini jadi bentuknya menjadi warnanya solid semua seperti itu maka admin pun untuk menjaga efek cahayanya itu di convert menjadi JPE PNG ya di sini jadi warnanya masih seperti ini Oke selanjutnya teman-teman kenapa ada PNG dan kenapa ada SPG untuk SPG itu efek cahayanya menjadi agak redup ya seperti ini kalau untuk JPE PNG ini SPG ya untuk SPG redup untuk PNG itu masih terang warnanya jadi kita coba diubah menjadi PNG Oke nanti teman-teman kenapa tidak sesuai di seperti thumbnail misalkan untuk cahayanya karena jawabannya itu karena di dalam eh SPG pas diimpor itu menjadi redup tetapi di file faktornya emang seperti itu maka kita disiasati ini menjadi PNG ya Oke kita lanjut dulu yang ini kita perbesar juga seperti itu ini untuk awannya ya teman-teman selanjutnya ada untuk eh sosial medianya ini tidak pas juga tidak apa-apa karena nanti yang diambil di ekspor itu hanya bagian yang mengenai kampas saja ya teman-teman Oke seperti ini selanjutnya untuk lentera ini bisa disimpan di bagian sebelah kanan kita naikkan dulu ada bring to front ya pada bagian format lalu bring to front cuma di atas selanjutnya kita buat satu buah text box untuk judul ya insert lalu ada text box lalu digambarkan di sini yaitu ramadhan ramadhan sel Oke kasih warna putih ganti penceponnya menjadi paci picok ya ini dari Google font teman-teman kita perbesar dulu untuk ramadhan selnya Oke kita kasih warna emas caranya eh ada di bagian text option lalu ada gradien ya sini gradiennya ya digunakan yang tadi kita ganti saja teman-teman disini ada bagian gradien more gradien terus bisa kita menggunakan eh angka seperti yang tadi ya untuk warna emasnya atau bisa meniru gambar yang ada kalau meniru gambar yang ada kita bisa dipilih air dropper disini pilih saja untuk warnanya Oke seperti itu dan untuk warna yang ini juga bisa seperti yang tadi di air dropper pilih warna yang lebih cerah Oke seperti itu tinggal nanti teman-teman di bagian ini ya bisa kita dibuat silang sebentar kita rebaiki dulu warnanya supaya lebih cerah lagi Oke buat saja beberapa stop point di sebelah kanan seperti ini nanti tinggal di silangkan saja Oke seperti itu di zigzag kan ya jadi yang gelap putih gelap terus putih lagi ini terlalu banyak ini gelap Oke ini untuk warna emasnya seperti itu ya tergantung dari teman-teman untuk kustomisasi warnanya warnanya ada retangle layer disini tipenya lalu kita berikan efek ya pada ininya yaitu efek shadow saja kita beri yang kedua offset bottom Oke selanjutnya teman-teman tinggal kita turunkan ke bawah di sini kita kasih tulisan yaitu eh Bigsel ya Bigsel tulisan Bigselnya ini kita kasih warna putih saja Oke tulisan warna putih tinggal kita perkecil dulu sedikit kita simpan di sebelah kanan Oke Oke sepertinya selnya yang selnya dibuat satu saja ini dibuat kanan kita perbesar dulu Oke di bagian sebelah kanan teman-teman diisi juga ya sama seperti tulisan Bigsel disini saya dipaste saja supaya tidak lama ini untuk tulisan al-produk ya sama pembuatannya seperti tulisan Bigsel di atas terus tinggal kita masukkan untuk deskripsi ya ini sama tinggal kita duplikat saja dengan kontrol D Oke seperti itu kita masukkan deskripsinya disini Oke saya paste saja ya teman-teman kita kasih warna putih ini hanya tulisan dummy ya daripada ditulis lama ini hanya contoh saja kita berkecil dan di bagian bawah disini ini kita masukkan untuk eh tombol ya seperti frame tombol kita insert lalu ada retangular ya disini ada retangle rounded corner kita gambar saja pada bagian handle nya disini dibuat melingkar seperti itu lalu dikasih warna putih dan kita add text ya teman-teman add text tulis disana beli sekarang ya sebentar ini warnanya putih kita ganti untuk text option nya solid warnanya warna ungu Oke beli sekarang kita perbesar ya seperti itu oke sekarang tinggal nanti teman-teman dimasukkan untuk modelnya ya caranya bagian yang kelingkaran atau bagian yang yang lain nanti tinggal di angrup dulu ya kita oke saja ah disini pada bagian yang tengahnya sama kita angrup lagi nih yang tengahnya tinggal diganti menjadi model cara memasukkannya seperti yang tadi Oke kita save file lalu ada fitur Oke kita pilih saja disini saya memasukkan modelnya eh bebas aja ya teman-teman kalau yang dicontoh disini sedang mengambil produk teh tanin kita eh disini ada di crop ya teman-teman format lalu dipilih crop di proporsionalnya dibetulkan dulu untuk modelnya lalu kita perbesar silahkan angle nya bisa dipilih atau bisa digunakan yang mana yang menjadi sasaran oke sepertinya itu dulu teman-teman tampilannya seperti ini silahkan nanti bisa di download untuk file nya jangan lupa di subscribe terima kasih salam belajar nesia channel